Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di seri diskusi Forum Kajian Pembangunan yang kedua di bulan Desember yang kali ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK, bekerjasama dengan bidang studi dasar-dasar ilmu hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, serta didukung oleh Knowledge Sector Initiative atau KSI. FKP sendiri atau Forum Kajian Pembangunan adalah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia yang bekerjasama dengan The Indonesia Project Australian National University. Selama bulan Desember ini, PSHK menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan webinar-webinar FKP. Perkenalkan, nama saya Rizky Argama, Ketua Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, sekaligus peneliti PSHK, akan memandu diskusi kita hari ini. Diskusi kali ini mengangkat judul Kata-kata dalam Hukum, Aspek Bahasa, Dalam Pembentukan Regulasi dan Penegakan Hukum. STH Indonesia Jentera sendiri memiliki tiga jenis diskusi lain yang dikelola oleh bidang-bidang studi yang ada di Jentera. Ada bidang studi hukum bisnis, hukum pidana, serta hukum konstitusi dan legisprudensi. Nah, diskusi hari ini adalah diskusi publik yang pertama yang diadakan oleh bidang studi dasar-dasar ilmu hukum. Dan topik yang akan kita angkat kali ini adalah mengenai bagaimana aspek kebahasaan memberikan pengaruh terhadap lapangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pembentukan kebijakan atau peraturan, serta dalam penegakan hukum. Sudah hadir bersama kita hari ini, siang hari ini, ada empat orang narasumber yang akan memaparkan analisis dari perspektifnya masing-masing mengenai relasi antara bahasa dan hukum. Dua orang narasumber kami undang punya latar belakang studi bahasa dan dua lainnya berlatar belakang ilmu hukum. Saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Mbak Zulfa Sakia. Halo Mas Rizky. Halo, selamat siang Mbak Zulfa. Sekaligus salam kenal. Kami untuk pertama kalinya menggunakan Mbak Zulfa ke forum di PSHK dan Jentera. Mbak Zulfa Sakia ini adalah pengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang atau UNES. Kemudian yang kedua, ada Mas Anwari Natari. Saya biasanya panggil Mas Awai. Halo Mas Awai. Halo Mas Gama. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Saya adalah dosen Bahasa Indonesia di Jentera. Kemudian yang ketiga, ada Mbak Asfina Wati. Halo Mbak Asfina. Halo, maaf saya masih di jalan. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Mbak Asfina. Mbak Asfina ini praktisi hukum, kita sudah kenal semuanya. Dan juga ketua YLBHI, Keiasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, periode 2017-2021 yang akan menyelesaikan masa baktinya di akhir tahun ini. Kemudian pembicara yang terakhir, yang keempat, ada Bang Rival Ahmad. Halo Bang Rival. Halo, Bu Mbak Asfina. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Bang Rival ini dosen ilmu perundang-undangan di Jentera. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan hadir dan akan berbagi pengetahuan dengan kita nanti. Kami juga menghadirkan juru bahasa isyarat untuk memastikan teman-teman dengan disabilitas tuli dapat mengakses dan turut terlibat dalam diskusi nanti. Untuk itu, saya perlu mengingatkan kepada kita semua, terutama para narasumber, agar nanti ketika menyampaikan materi tidak berbicara terlalu cepat. Jadi, ini sekaligus pengingat untuk diri saya sendiri. Kemudian, sebagai informasi, selain dapat diikuti lewat Zoom, webinar kali ini juga disiarkan secara langsung di kanal YouTube PSHK Indonesia. Selain itu, nanti di sesudah webinar ini, rekaman diskusi juga bisa diakses melalui YouTube Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera serta ANU Indonesia Project. Nah, sebelum memulai diskusi, saya akan mengundang Pak Arief Surowijoyo, Ketua STH Indonesia Jentera, untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka diskusi ini. Kepada Pak Arief, saya persilahkan. Terima kasih, Gama. Yang saya hormati para pembicara, Mbak Aspinawati, kita ketemu lagi, Mbak Aswin. Mbak Zulfasekia, Mbak Samwari Natari, Saudara saya Rifal Ahmad, dan Saudara Menderator tentunya Rizky Argama, dan para peserta webinar semua. Assalamualaikum, salam siap untuk kita semua. Terus terang, saya sangat tertarik dengan fokus atau pokok bahasan webinar kita hari ini yang agak luar biasa, yaitu bagaimana bahasan memang sebetulnya sangat berperan dalam pembentukan dan pendekatan hukum. Jadi kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris, misalnya yang mulanya adalah bahasa Jerman bagian Barat dengan dialek anglo-frisen, dibawa oleh para imigran keinggris antara abad 5 sampai abad 7, maka bahasa Indonesia kita adalah bahasa yang sangat mudah. Bahasa Indonesia digunakan setengah resmi dalam kelihatan penjajahan, sejak sumpah kemudah tahun 1928, berasal dari bahasa Melayu yang digunakan untuk perdagangan, utamanya di pasar-pasar. Hanya dalam waktu kurang dari 100 tahun, bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa resmi dalam peraturan perundangan, urusan dan dokumentasi, kemenasan, pendidikan, dalam bisnis, dan semua aspek kehidupan di Indonesia. Tidak heran bahwa sudah-sudah kita sekarang di pedalaman Aceh, di pedalaman Papua, itu sudah mampu berkomunikasi verbal dan tulisan dalam bahasa Indonesia dengan cukup baik. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan mendiskuskan peran bahasa dalam pembentukan dan penegakan hukum, artinya kita akan bicara tentang bahasa hukum. Kalau bahasa Indonesia saja masih mudah dan berkembang, dan sejak kemerdekaan dipengaruhi juga oleh bahasa asing, selain Belanda, misalnya Arab, Cina, Portugis, dan Inggris, maka bahasa hukum kita juga mengalami transformasi besar-besaran. Kalau sebagian hukum Belanda masih berlaku atau pernah menjadi pedoman, maka pengaruh bahasa hukum Belanda juga sangat kental dalam proses legislasi dan penegakan hukum kita. Dalam proses legislasi yang agak baru, di mana pengaruh hubungan dengan dunia luar, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis, juga cukup masif. Maka pengaruh hukum bahasa asing, bahasa hukum asing yang bukan bahasa Belanda, juga ikut membentuk bahasa hukum kita, dalam legislasi kita. Misalnya bisa saya sebut bahasa yang digunakan dalam undang-undang perseroan terbatas, undang-undang pasar modal, undang-undang investasi, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang anti-persengsar, itu penuh dengan konsep-konsep bahasa yang asing, yang kita coba untuk terjemahkan yang tidak selalu tepat. Bisa dibayangkan kesulitan dari pembentuk undang-undang kita untuk menyelaraskan konsep dan norma hukum yang mau diatur dengan bahasa hukum Indonesia kita yang masih bertransformasi. Kesalahan penggunaan bahasa karena kemiskinan kita adalah berbahasa hukum yang baik dan tepat, bisa berdampak negatif terhadap kehidupan setiap warga negara dan mereka yang tunduk pada hukum yang tertentu. Dalam hukum perjanjian misalnya, atau kontrak bisnis, di mana pengaruh transaksi bisnis asing masih sangat kental, mengindonesiakan kontrak tersebut bisa menjadikan kontrak jadi tidak jelas, menjadi membingkungan, kadang-kadang bahkan tidak dapat dilatanakan, karena emang rumit untuk terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena konsepnya konsep asing, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang belum tentu cocok dengan hukum kita. Demikian juga dalam penegakan hukum, itu banyak sekarang perkara pidana yang muncul karena penggunaan bahasa atau kalimat dan kata-kata di ruang publik yang dianggap melanggar hak orang lain. Karena perusahaan peraturan perundangan yang tidak tepat misalnya, seseorang yang memilih kata-kata yang dianggap menghina dan merendahkan orang lain, bisa dengan mudah dituntut dan dikencara. Begitu kuatnya pengaruh bahasa dan kata-kata. Pemilihan bahasa dan kata-kata yang salah bisa merusak demokrasi, bisa menimbulkan penindasan, dan berakibat jauh dari apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para pembuat undang-undang. Kita mengenal konsep mensirnya dalam hukum pidana, penggunaan bahasa, kalimat, dan kata-kata. Kata-kata dalam pernyataan pendapat di masyarakat demokratis, harusnya dianat suai hat menyatakan pendapat yang dijamin oleh emang undang. Tanpa ada imensi dalam bahasa, kalimat, dan kata-kata yang dipilih dan diekspresikan, maka harusnya penegak hukum bisa menghargai pernyataan pendapat tersebut sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Penyataannya tidak demikian, apalagi kalau yang dihadapilah penguasa atau mereka yang pandai memanipulasi hukum. Saudara-saudara, bahasa hukum juga bisa menjadi bahasa yang indah. Banyak juga peraturan-peraturan pendang-undangan, misalnya tasi dan pesan hukum, predoi dalam perkara pidana, dan jawab-jawab dalam perkara berdata, dan bahkan keputusan hakim yang semua dibuat dalam bahasa dan ekspresi yang kalimat dan kata-kata yang indah. Sehingga layak menjadi karya sastra, sebetulnya. Karena pada dasarnya jurus juga adalah sastrawan. Dengan kepercayaan itu, saya kira kita bisa mendewasakan dunia hukum kita dengan bahasa hukum yang lebih baik, lebih kontekstual, dan juga jauh dari alat yang bisa dimanipulasi oleh mereka yang penindas dan sesat pikir. Akhir kata selamat berdiskusi. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk masa depan hukum kita yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arief atas sambutannya yang sangat eksploratif ya bagi saya. Dan saya pikir sangat meringankan tugas saya sebagai moderator karena sudah sekaligus menjadi pengantar untuk diskusi siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Arief. Kita langsung masuk saja Bapak Ibu. Sebelum kita mulai diskusi, perlu saya sampaikan bahwa setiap pembicara nanti akan menyampaikan pemaparannya masing-masing selama kurang lebih 15 menit. Kemudian bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya serta kepada siapa pertanyaan akan diajukan melalui kolom Q&A. Jadi kami harap para audiens bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A supaya tidak bertumpuk di kolom chat. Jadi lebih terstruktur dan sistematis. Kemudian sesudah para pembicara memaparkan materinya di sesi akhir nanti, saya akan buka sesi tanya-jawab dengan memilih dan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A untuk bisa ditanggapi oleh para pembicara. Begitu, kita langsung mulai saja. Saya akan memberikan kesempatan pertama langsung kepada Mbak Zulfa Sakya, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Mbak Zulfa akan menjelaskan pandangannya mengenai bagaimana bahasa selama ini digunakan sebagai instrumen untuk memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan kebijakan. Waktunya 15 menit kepada Mbak Zulfa, saya persilakan. Terima kasih, Mas Rizky. Saya izin share screen ya. Saya terdengar dan jelas screen-nya, slide-nya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebah kehormatan dapat berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman Jenterah dan PSHK dan para pemerhati hukum di Indonesia. Salam kenal, Pak Arief. Terima kasih atas undangannya. Sedikit perkenalan tadi, Mas Rizky juga sudah menyampaikan bahwa latar belakang saya tidak dari ilmu hukum, tetapi dari ilmu bahasa, khususnya analisis wacana. Dan riset saya selama ini lebih ke persinggungan atau intersection antara bahasa atau wacana dalam perubahan sosial. Dan pada diskusi kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya pada kata kebijakan dalam bahasa Indonesia. Slide selanjutnya. Sudah berganti slide-nya? Oh ya. Baik. Jadi saya akan memaparkan mengenai fokus dari pertanyaan saya adalah bagaimana bahasa selama ini digunakan sebagai instrumen untuk memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan kebijakan. Tadi di awal Pak Arief menyatakan bahwa karena bahasa Indonesia masih dalam perkembangan dan sehingga terdapat problematika penerjemahan dari konsep hukum yang berasal dari bahasa asing, yaitu Belanda atau bahasa Eropa lainnya, ke dalam bahasa Indonesia. Dan detail dari paparan saya nanti sebetulnya bisa diakses, bisa dibaca pada artikel di jurnal Critical Policy Studies yang berjudul Problematizing Policy. Di artikel ini saya menggunakan pendekatan sejarah semantik kata kebijakan dengan menelusuri awal mula munculnya kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Dan riset saya ini menemukan bahwa sementara bahwa domain kebijakan itu selalu melalui proses politis dalam bahasa Indonesia khususnya, kata kebijakan itu sendiri telah dipolitisasi. Ini argumen saya, nanti kita bisa berdiskusi lanjut gitu ya. This is debatable. Jadi melalui sejarah semantik kata kebijakan, saya menelusuri proses dari seleksinya, pemilihan, retention atau pemertahanan, dan institusionalisasi dari kata kebijakan dalam ruang yang diskursif. Sejak kuliah S2 hingga S3, karena kebetulan untuk tesis Master dan PhD saya menganalisis wacana kebijakan pendidikan, saya terusik dengan pertanyaan, apakah kebijakan ini bijak? Mengapa banyak kebijakan yang nggak bijak gitu ya? Dan mengapa polusi diterjemahkan menjadi kebijakan? Pertanyaan ini menjadi semakin mengerucut ketika kita membandingkan bahasa Indonesia, maksudnya arti kata polusi tadi ya, dengan bahasa lain. Pada bahasa selain Indonesia, makna polusi itu lekat sekali dengan politik atau politik. Jadi misalnya polusi dalam bahasa Melayu adalah polusi, dalam bahasa Belanda adalah politik, bahasa Perancis politik, dan bahasa Eropa lainnya ya, sangat dekat. Tetapi pun kalau tidak bahasa Eropa, misalnya bahasa Arab gitu ya, bahasa Arabnya adalah siasa, atau strategi dan strategi politik. Jadi data-data ini kemudian semakin mengukuhkan keanehan yang terdapat pada kata kebijakan dalam bahasa Indonesia. Untuk menelusuri awal mula kata kebijakan, saya menggunakan data-data ini, yaitu arsip dokumen kebijakan dari tahun 50-an sampai 70-an yang sudah digitalisasi, karena saya harus mengaksesnya ya. Jadi semua data digital, dan dokumen kebijakan ini berguna untuk menelusuri adanya perubahan kata beserta maknanya. Juga konteks sosial politik yang melingkupi dari kata tersebut. Data yang kedua berupa lemah atau kata-kata yang terkait yang masuk dalam kamus, baik itu monolingual maupun bilingual, dari tahun 1900-an hingga tahun 2004. Mengapa kamus? Karena kamus atau dictionary ini menyimpan rekaman dari retention atau pemertahanan dan institusionalisasi dari lemah tertentu. Dan data yang terakhir adalah pidato kenegaraan dari dua presiden RI yang pertama, ini Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Dan pidato presiden ini tidak hanya menunjukkan keputusan presiden sebagai kepala negara, tetapi juga kendali dalam artikulasi kata kebijakan. Misalnya standartisasi bahasa yang terjadi dalam masa order baru dan kendali terhadap bahasa Indonesia ini terjadi jelas dalam bahasanya. Mungkin kita biasa mengenal bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan ya. Bahkan bahasa Indonesia dinubatkan sebagai lingua franca atau bahasa yang paling berhasil dalam menyatukan lebih dari 400 bahasa vernacular atau bahasa daerah di Nusantara. Namun pada perkembangannya bahasa Indonesia itu lebih merefleksikan realitas politik daripada linguistik. Dan di sini ada kotipan dari Profesor Ariel Hirianto yang sangat tepat untuk menggambarkan konstruksi politis dari bahasa Indonesia. Di sini intinya adalah bahasa Indonesia adalah produk dari penelanjutan, penelanjutan, dan program penelanjutan. Jadi bahasa Indonesia merupakan produk dari perencanaan, rekayasa, dan program-program pembangunan bahasa itu sendiri. Bahasa Indonesia tidak berasal dari ibu-bahasa ibu siapapun. Dan kita semua mempelajari bahasa Indonesia dari authorized institution seperti sekolah, dan professional sebagai bahasa yang bukan bahasa ibu. Utamanya, sebenarnya di sini Profesor Ariel Hirianto mengkritik ketika standartisasi bahasa terjadi pada masa order baru. Penekanan pada penggunaan bahasa yang baik dan benar, misalnya ditujukan tidak untuk alasan yang estetis, untuk keindahan, untuk kerapian, tetapi lebih untuk membentuk kultur yang diinginkan saat itu. Bahkan dalam pedatonya, Presiden Soeharto berkata, ketertiban bahasa adalah kunci dari keberhasilan pembangunan. Jadi Soeharto memang bukan seorang ahli retorika ya, seperti Presiden Soekarno, tetapi konsistensinya dalam menjalankan strategi politik bahasa, sangat berpengaruh dalam membangun opini masyarakat waktu itu, dan bisa dipastikan bahwa generasi yang lahir setelah pasca 80-an mungkin, seperti kita, saya maksudnya, akan merasa asing dengan kata-kata yang digunakan dalam wacana politik Orde Lama atau zaman Soekarno. Bahasa kemudian menjadi media yang tidak netral, karena telah dijadikan instrumen untuk memperkuat kekuasaan dengan menciptakan sejumlah makna konotatif. Misalnya, beberapa kata dilarang dengan memberikan makna konotatif dan diganti dengan kata yang lebih netral, seperti zaman dulu, waktu Orde Lama, kita mengenal kata buruh untuk labor, tetapi kemudian disubstitusi atau diganti dengan kata karyawan yang lebih netral. Kemudian proletariat atau proletar diganti dengan kata miskin. Beberapa kata juga hilang, benar-benar dihapus, seperti manifesto, yang dulu zaman Soekarno dia digunakan untuk merujuk pada kata kebijakan, kemudian antai-antai, kapitalis, imperialis, revolusi, nasakom, dan lain sebagainya, dan itu diganti dengan kata pembangunan, anti-pembangunan, stabilitas nasional, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana kata kebijakan ini bisa dipilih dan kemudian diinstitusionalisasi. Kata kebijakan, kalau kita belajar waktu SD dulu, merupakan kata benda, akarnya itu bijak, ditambahi ke, dan an, sebagai imbuhan, dan fungsinya untuk menominalisasi akar kata bijak tersebut. Dan KBBI di sini menunjukkan bahwa artinya adalah bijak itu pandai, mahir, berakal, budi, pandai bercakap-cakap. Jadi, kebijakan di sini kemudian diasosiasikan dengan kepandaian, kemahiran, dan juga kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini adalah kata yang apa ya, homophone ya, hampir sama keduanya. Dan artinya juga sama, yakni meskipun kebijakan itu lebih digunakan untuk kebaikan juga, tetapi kebijaksanaan itu merupakan kata yang lebih universal. Meskipun kata bijak dan bijaksana memiliki makna yang sama. Kebijakan memiliki asosiasi spesifik yang merujuk pada policy dan muncul pada wacana politis, tetapi tidak kebijaksanaan. Kata yang lain, yang anagram dan mungkin homophone dengan kebijakan adalah kebajikan. Bajib berarti baik. Jadi, kebajikan itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tetapi, meskipun di sini kebajikan itu tidak digunakan dalam konteks politik, tetapi dia memiliki potensi untuk menciptakan shadow of meaning, ada bayangan makna, sehingga kebijakan itu diasosiasikan dengan kebajikan dan kebijaksanaan dalam alam bawah sadar kita. Dan bayangan makna ini meletakkan kebijakan pada posisi yang apolitis. Jadi, logikanya, kalau kebijakan itu baik, siapa sih yang bisa melawan kebijakan? siapa yang bisa melawan kebijaksanaan atau kebajikan? Pada awal sembilan ratusan, kalau kita ngomong awal mula dari kata kebijakan itu sendiri, kata kebijakan tidak ada dalam kamus bahasa Melayu, tetapi ada pada kata bijak. Dan dalam kamus tersebut, waktu itu kamus bilingual, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, polisi ditersimahkan menjadi peraturan. Dan bukan kebijakan. Dan pada kamus bahasa Jawa tahun 1920, di situ ada wicak sono, tetapi itu pun maknanya bukan kebijakan. Memang pada abad ke-15 dan ke-16 kalau kita melihat literatur lama, polisi itu dulu sering disebut sebagai political sagacity dalam bahasa Inggris, mungkin artinya kecerdasan politis. Istilah politics dan political strategies kemudian muncul beberapa abad setelah itu, mungkin sekitar abad ke-18 dan istilah ini muncul dalam bidat Presiden Soekarno waktu itu dengan menggunakan kata political sagacity untuk mengkritik imperialisme kolonialisme pada waktu itu. Dan pada masa orde lama kata kebijaksanaan itu muncul dua kali, hanya dua kali di tab NPRS nomor ini ya, nomor 2 tahun 60 dan yang sering muncul pada saat itu adalah kata amanah dan manifesto yang kemudian manifesto hilang pada masa orde baru karena standarisasi bahasa dan kata amanah mungkin sekarang maknanya lebih universal misalnya kalau ada yang mendapat jabatan kita memberi selamat semoga amanah bahwa jabatan ini adalah amanah dan lain sebagainya dan pada masa orde baru kata kebijaksanaan dan kebijakan itu lebih sering muncul pengecualinya adalah pada kata politik etis dan ternyata politik etis kalau kita lihat bahasa aslinya dalam bahasa Belanda itu ashtisio politik yang artinya kalau dalam bahasa Inggris itu ethical policy atau kalau kita ingin konsisten artinya adalah kebijakan etis tetapi kita tidak mempelajarinya di dalam sejarah waktu SD atau SMP sebagai kebijakan etis tetapi pada politik etis jadi memang ada makna konotatif yang ingin dilekatkan pada estisio politik ini juga politik luar negeri untuk foreign policy data-data ini semakin menegaskan bahwa penerjemahan kata policy itu tidak pernah netral ada apa ya semacam nuansa dan motivasi dibaliknya dan dengan pemilihan kata kebijakan untuk merujuk policy memberikan kesan bahwa seolah-olah proses pengambilan kebijakan merupakan proses yang apolitis dan muatan dari policy merupakan muatan-muatan yang baik bajik dan bijak kalau kita berefleksi pada kebijakan-kebijakan yang lebih kontemporer misalnya undang-undang cipta kerja atau omnibus law apakah itu merupakan kebijakan yang bijak atau mungkin memang pemilihan kata kebijakan itu apakah itu menjadi tabir untuk menutupi proses politis yang terjadi Raymond Williams mengingatkan kita untuk selalu bertanya pada pemilihan setiap kata dengan pertanyaan siapa yang memilih makna apa dan mengapa makna dan kata tersebut dipilih karena makna dari suatu kata itu tidak melulu diturunkan dari aksi atau objek yang dirujuknya tetapi kita bisa melihat mana itu dan kata itu dari konteks historis kata tersebut digunakan Janine Weddell antropologi dari Amerika juga mengingatkan bahwa kata kebijakan itu adalah konsep yang di dalamnya penuh dengan makna-makna yang kontradiktif kata kebijakan itu adalah kata yang bisa kodifikasi dan didekodifikasi untuk menyampaikan makna yang sangat ambigu dan kalau kita membicarakan tentang ambiguitas pada hukum ini juga akan sangat menarik bagaimana hukum itu meskipun seharusnya kata-kata yang diproduksi harus solid harus beku tetapi tetap saja bisa dipelintir untuk kepentingan tertentu Chris Shore dan Susan Wright pada bukunya Anthropology of Policy juga menyatakan bahwa kebijakan itu atau policy itu memuat linguistik devices alat-alat linguistik yang menjaketi cloak policy dengan simbol-simbol dan dengan jebakan-jebakan legitimasi politis dan yang menarik dari bahasa Indonesia adalah bukan hanya jaketnya dari kebijakan itu yang jaketnya adalah kebijaksanaan tetapi pemilihan alat linguistiknya adalah wisdom atau kebijakan itu sendiri atau kebijaksanaan itu sendiri dan strategi linguistik ini mengaburkan proses politik dengan cara mengkonstruksi bagaimana kebijakan dan hukum dipersepsikan kebijaksanaan siapa yang harus didengar dan dibatuhi dan bagaimana menikapinya terima kasih itu sedikit paparan dari kami nanti I look forward to discuss it further terima kasih terima kasih baik terima kasih Mbak Zulfa atas presentasinya yang sangat menarik menurut saya jadi saya tadi sampai tidak ingin memotong meskipun waktunya agak lewat sedikit tapi menurut saya sangat menarik dan buat kita mungkin disini sebagian besar yang belajar ilmu hukum tidak banyak tahu juga mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Zulfa dan nanti akan kita coba elaborasi ketika sesi tanya-jawab sekali lagi terima kasih Mbak Zulfa kalau tidak online biasanya kita sudah bertepuk tangan disini kita langsung masuk lanjut ke pembicara kita yang kedua ada Mas Anwari Natari Mas Awai Mas Awai nanti akan memaparkan temuan-temuan mengenai kaitan antara bahasa khususnya soal tafsir atas peraturan dengan proses penegakan hukum waktunya sama kurang lebih 15 menit kepada Mas Awai saya persilakan terima kasih Mas Gamak mohon izin Pak Arief Bang Rifal dan Mbak Zulfa mau ngomong sedikit tentang bahasa dan hukum dan saya menganggap kesempatan ini bukanlah kesempatan untuk membagi pengetahuan saya melainkan untuk justru bertanya-tanya kepada orang-orang pakar hukum disini oke Bang Gamak saya mohon izin share sedikit slide saya sebenarnya tadinya saya mau bicara langsung saja tanpa slide tapi supaya nanti tidak molor sampai 25 menit saya pakai slide saja sebagai alat kontrol waktu saya mohon izin bapak ibu apakah slide saya sudah tampak sudah sementara saya memberikan judul pada obrolan saya ini atau kegelisahan saya sebagai orang bahasa yang kebetulan juga menjadi pembina komunitas blogger dan diantara kegiatan yang dilakukan itu adalah memberikan literasi tentang hukum terkait dengan dunia penulisan karena mereka ingin menjadi jurnalis warga tapi masih khawatir dengan undang-undang ITE banyak sekali kasus orang menulis atau orang posting mengkritik tapi kemudian diperkarakan jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mereka baik dari blogger itu maupun dari mahasiswa saya atau dari kawan-kawan yang kerja di LSM yang juga menulis adalah salah satu pekerjaan mereka melaporkan apa yang mereka temukan di lapangan termasuk kasus-kasus hukum mereka kadang-kadang bertanya tentang sejauh mana si batasan mencemarkan nama baik menghina nah karena itulah kesempatan ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk buat saya untuk menanyakan beberapa hal kepada Bapak Ibu semua tapi disini saya juga berbagi sedikit pengalaman saya tentang masalah bahasa yang ada kaitannya dengan hukum di setiap memulai awal kuliah bahasa Indonesia di kampus Jentera saya selalu menampilkan slide ini dalam hukum bahasa adalah yang utama itu dari Pak Marjono Reksody Putro untuk mengingatkan mahasiswa bahwa konten substansi isi hukum produk hukum itu sangat penting untuk dipahami tapi yang juga tidak kalah penting mereka pahami adalah bahasanya redaksi kalimatnya bukan hanya memperhatikan substansi secara keseluruhan tapi sebaiknya pahami juga perkata perperasa dan perkalimat gitu ya izinkan saya memberikan ilustrasi sebuah film Let Him Have It dari kawan saya pernah sharing soal ini dan saya tertarik untuk membahasnya lebih jauh ini film tapi kisah nyata jadi saya singkat saja ada settingnya di atas sebuah gudang di atas sebuah gudang ini ada adegan kejar-kejaran antara Derek Bentley dan Chris Craig dan polisi ada beberapa polisi nah adegannya itu langsung saja adegan klimaksnya Chris itu menodongkan pistol ke polisi atau saksi nanti dia akan berfungsi berkepatisa sebagai saksi jadi dari beberapa polisi ada satu polisi yang mencegat Chris dan Chris mendodongkan pistol ke polisi dan polisinya dalam keadaan tidak apa tidak menguntungkan ya jadi Chris bilang kepada polisi mundur kamu get back get back over nah si polisi bilang give that thing to me itu maksudnya senjatanya itu ya nah si Derek ini bilang mengatakan kepada Chris let him have it Chris yang maksudnya adalah serahkan senjata itu kepada polisi merespon apa yang disampaikan polisi to give that thing to me nah Derek langsung bilang let him have it Chris nah tapi di pengadilan setting jadi kejadian berikutnya Chris itu Chris menembak bahu polisi atau saksi Derek menghampiri polisi atau saksi itu untuk menolong nah Chrisnya kabur lalu masih di atas area gudang saat dalam upaya penangkapan Chris seorang polisi mati ditembak oleh Chris nah adegan berikutnya itu setting ruang sidang itu polisi apa yang jadi saksi mengatakan kepada ruang sidang bahwa dia berteriak let him have it Chris nah terusnya kemudian jaksa bertanya menurut kamu apa tuh makna let him have it nah si polisi langsung menjawab shoot start fighting jadi bayangkan kata let him have it yang dimaksudkan oleh Derek maksudnya serakan senjata itu ke polisi dimaknai oleh polisi sebagai shoot start fighting memang kalau dalam bahasa Inggris teman-teman pasti lebih paham daripada saya itu ada juga yang ambibilitas sebenarnya semua bahasa punya potensi ambibilitas tapi pemaknaan yang diberikan oleh polisi dan padahal polisi ada di sana dan dia ngerti konteksnya bahwa maksud Derek adalah serahkan senjata itu kepada polisi tapi polisi memaknainya apa itu maknanya let him have it itu maksudnya shoot start fighting nah karena pemaknaan oleh polisi ini maka si Derek dia itu hukuman mati sayang sekali ya ini bukan fiksi ini kisah nyata dan uniknya si Chris itu karena pemaknaan oleh polisi tersebut si Derek dihukum mati dan Chris malah bukan dibebaskan dia tidak dihukum mati pengadilan menganggap Chris melakukan itu dalam tekanan Derek karena mengatakan let him have it jadi seperti perintah kepada Chris untuk menembak polisi jadi seperti tekanan jadi hukum atau peradilan memaknai Chris menembak polisi karena tekanan dari Derek dan seingat saya 20 atau 25 tahun kemudian tuntutan ulang gitu ya akhirnya Derek dinyatakan tidak bersalah setelah meninggal ya Dereknya dihukum mati kemudian setelah berpuluh tahun tiap keluarganya terus mengajukan pemulihan nama baik akhirnya berhasil setelah 20 atau 25 tahun memang ini bahasa sebagai alat bukti ya bukan bahasa sebagai perunduk hukum sebagai topik webinar kita kali ini memang kita tentu semua tahu dalam Universitas Forensik ada tiga sedikitnya yang kita bahas yaitu pertama bahasa sebagai perunduk hukum kemudian bahasa sebagai alat komunikasi atau alat komunikasi yang digunakan di ruang pengadilan jadi ada bahasa perunduk hukum bahasa dalam ruang pengadilan kemudian yang ketiga adalah bahasa sebagai alat bukti kejahatan termasuk kejahatan berbahasa atau language crime nah di webinar kali ini kita ngobrol soal bahasa sebagai perunduk hukum mohon maaf ini contohnya mungkin teman-teman udah bosen ya jadi saya dibinta untuk ngobrol tentang aspek bahasa atau kaitan bahasa dengan keputusan-keputusan hukum ya ini kita tahu tentu isinya tapi saya langsung aja ambil yang ini pasal tiga misalnya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencamar nama baik sekali lagi saya minta maaf memberikan contoh yang sudah sering sekali ditampilkan tapi saya ingin bahwa hal yang sudah sangat populer ini pun masih belum dibereskan juga yang menurut saya dan teman-teman orang bahasa juga masih kebingungan memakninya misalnya tanpa hak disini mungkin saya jadi menjadikan kesempatan ini untuk bertanya apakah tanpa hak itu merupakan terminologi pidana atau perdata atau berduanya mungkin misalnya karena gini begitu ada kata tanpa hak maka konsekuensi logika maknanya akan muncul atau ada frasa dengan hak tanpa hak dan dengan hak artinya mungkin ada frasa atau kalimat setiap orang yang dengan hak mentransmisikan konten yang memiliki muatan penghinan apakah benar ada orang yang punya hak untuk menghina orang lain misalnya kemudian dengan sengaja nah ini kemudian kita tahu bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencamar nama baik di KUHP sebagian kawan-kawan di NGO TLSM atau aktivisme masyarakat sipil menganggap ini pengelangan redundan terus kemudian ini kan yang apa pasal yang tadi pasal 27 ayat 3 dirujuk ke 16 penghinaan pasal 3 10 OHP disini ada perasa yang saya tekankan disini menunduhkan sesuatu hal barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nampak baik seseorang dengan menunduhkan sesuatu hal ini yang akan kita bahas sedikit jadi yang saya angkat disini dengan sengaja ini pemaknaannya seperti apa sehingga kenapa ada kawan kita yang salah satu anggota Pak Guyuban korban WTE dia punya Facebook dan dia kurang aktif di Facebooknya tapi ada orang menautkan sebuah posting atau link di Facebooknya dan dia ditangkap dia dipenjarakan padahal dia tidak tahu apa-apa tentang Facebooknya berarti ini kan tidak dengan sengaja tapi fakta hukumnya dia dianggap sengaja padahal dia tidak tahu ada postingan tersebut di Facebooknya kemudian tanpa hak tadi sudah saya bahas jadi maksudnya tanpa hak dan dengan hak seperti apa kalau ada hak kalau tanpa hak menghina berarti ada orang yang berhak menghina kemudian menghina dan pencemarkan nama baik ini agak unik juga karena tadi di pasal 3.10 judulnya itu penghinaan tapi dalam urayanya tidak ada satupun kata penghinaan sehingga jadi sangat wajar bagi banyak orang jadi bedanya penghinaan dengan pencemaran nama baik itu apa disini katanya penggunaan pencemaran disini penghinaan jadi judul tidak koherensif dengan isinya minimal secara koheren dalam hal penggunaan kata atau istilah menudukan sesuatu hal ini saya juga agak bingung dengan istilah ini sampai akhirnya saya berdikusisi dengan teman saya yang mungkin sudah 20 tahun jadi hakim dia pun sepakat dengan saya menudukan suatu hal artinya menudukan orang lain itu melakukan sesuatu yang konotasi kejahatan nah tapi dengan pasal ini yang penghinaan jadi kalau orang menghina dengan kata kotor maaf misalnya anjing gitu ya itu dianggap masuk ke pasal yang menudukan suatu hal padahal menudukan suatu hal berarti menuduh melakukan sesuatu jadi kalau misalnya ada kata-kata kasar mestinya tidak masuk pasal ini tapi masuk penghinaan ringan karena bukan menuduh orang lain melakukan sesuatu atau perbuatan tertentu kemudian dilakukan untuk membela diri di pasal lainnya ya di pasal membela diri nah ukuran membela diri itu seperti apa kemudian dilakukan untuk kepentingan umum di penjelasan berikutnya kemudian saya pernah juga menanyakan kenapa yang bahasa Belandanya ini panjang kemudian di Indonesia inkrah aja kalau saya cek inkrah itu harusnya cuma terpaksa aja kemudian saya baca-baca tapi kita tidak perlu membahas ini ya yang dua terakhir itu jadi pertanyaan saya dengan sengaja bisa hanya sampai merasa mendistribusikan saja kesengajaannya tapi tidak sengaja dalam hal menghina jadi orang tidak tahu bahwa itu maksudnya menghina padahal dia cuma kritik misalnya nah ini tadi sudah saya bahas juga dianggap berbeda tapi waktu penjabarannya di 16 KUHP itu tidak sinkron gitu ya tanpa hak itu tadi sudah saya sampaikan juga kemudian apa ukuran membela diri dan apa ukuran dilakukan demi kepentingan umum jadi kalau saya boleh menyimpulkan di waktu yang singkat ini menurut saya bahasa hukum harus bermarna tunggal karena dia punya konsekuensi pada kualitas kepastian hukum karena kalau dari pengalaman saya beberapa kali jadi saksi ahli bahasa di persidangan itu saya agak bingung dan misalnya hinaan kalau mau dianggap hinaan di kasus satu dengan kasus lainnya itu hukumannya berbeda padahal misalnya kalau dianggap hinaan intensitas C A itu lebih besar daripada intensitas B misalnya si B itu melakukan karena demi kepentingan umum kita bisa menggunakan verasa demi kepentingan umum karena dia adalah seorang aktivis anti korupsi jadi bisa kita asumsikan secara kuat bahwa dia melakukannya demi kepentingan umum tapi dia tetap di penjara juga produk hukum bukanlah karya sastra yang pemaknaannya diserahkan sepenuhnya kepada publik tapi beberapa kali mungkin sering kita temui yang saya dalami cuma UTE itu seperti lentur sekali jadi seperti diserahkan kepada pelapor atau orang punya relasi kuasa yang lebih kuat kepada yang lebih rendah harusnya produk hukum itu bahasanya tunggal dan diserahkan sepenuhnya kepada hukum bukan kepada publik kepada pelapor kepada orang yang punya kuasa lebih tinggi produk hukum semestinya tidak berlawanan satu sama lain dari segi bahasa yang tadi saya sampaikan tadi Pasal 27 E3 dengan KUHP nah terakhir menurut saya perlu ada lembaga khusus yang intensif membangun bahasa Indonesia hukum maksud saya bukan membangun jadi membangun pemaknaan yang lebih clear yang lebih jelas yang semakin lama semakin mengecilkan ambiguitasnya memang pekerjaannya sangat panjang jadi literasi bahasa kalau untuk publik dan untuk aparat menurut saya itu harus menjadi mata kuliah wajib bagi para pendagang hukum karena dapat menyangkup hidup manusia itu saja dulu Bapak Ibu mohon maaf bicaranya ternyata tetap lebih cepat dibanding yang diharapkan Bang Gama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih Mas Awai kecepatan bicaranya sudah sesuai harapan sekali lagi terima kasih atas presentasi yang sangat menarik dan mendalam selama ini kita sebagai orang-orang hukum kebanyakan di sini selalu melihat soal kasus pasal 27 undang-undang ITE itu terutama dari perspektif hukum pidana tapi belum banyak yang kita ketahui soal sudut pandang bahasa Indonesia dan tadi kita bisa melihat salah satu temuan kajian yang dilakukan oleh Mas Awai dan tadi ada beberapa pertanyaan juga yang mungkin nanti bisa dijawab antara oleh Mbak Aswin atau Bang Rival terkait dengan apa namanya pemaknaan pemaknaan sejumlah frasa dalam peraturan termasuk tadi soal tanpa hak yang kalau dihukum mungkin itu kaitannya dengan istilah mensrea yang tadi sempat disinggung oleh Pak Arief di awal nah jadi kita langsung saja masuk ke orang-orang hukum kali ini kalau tadi orang-orang bahasa saya akan mengundang Mbak Aswin Awati Ketua YAL-BHI periode 2017-2021 untuk membahas fenomena akhir-akhir ini yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Awai dan juga Pak Arief di awal soal berbagai kasus belakangan ya mulai dari soal penghinaan terhadap lembaga negara kemudian ada kesalahan-kesalahan persepsi soal apa yang dimaksud dengan simbol negara kemudian kesalahpahaman soal makna ujaran kebencian kabar bohong hoax penghinaan dan sebagainya dan nanti Mbak Aswin akan melihat bagaimana kaitan antara proses penegakan hukum tafsir negara terhadap peraturan dan ancaman terhadap demokrasi saya persilahkan kepada Mbak Aswin waktunya sama 15 menit ya terima kasih Mas Gama teman-teman PSHK dan juga narasumber sebelum saya saya menikmati sekali soal ini karena saya menyadari bahwa memang persoalan hukum bahasa di dalam hukum adalah soal yang paling penting nah saya akan meminta tolong kepada Panitia untuk mempresentasikan ya oke ini adalah satu contoh bagaimana bahasa digunakan di pelintir juga yaitu ketika presiden dikatakan sebagai simbol negara nah saya tidak berminat untuk mengungkapkan normatif pasal berapa pasal berapa tapi kita semua tahu bahwa undang-undang tidak mengatakan presiden sebagai simbol negara tetapi sebuah universitas yang kredibel di Indonesia bisa mengatakan itu dan ketika contoh di sebelah kanan adalah tentang mural Jokowi 404 itu dianggap mengkina lembaga negara dan tentu saja hal tersebut dibantah oleh pakar hukum di slide berikutnya kita akan melihat mengenai hate speech atau ujaran kebencian nah hate speech sebetulnya adalah instrumen pelindung dia alat untuk melindungi korban karena dia adalah konsep manusia tapi kalau kita melihat form polisi virtual di sebelah kiri kita itu ada orang yang menghina seorang artis dan menggunakan kata-kata cemoh kasar kata anjing dan dasar jahanam kemudian itu dikatakan menjadi hate speech sedahal itu pengkhinaan individual di halaman berikutnya ini sebetulnya bukan tanpa alasan karena pembajakan ini dimulai dengan surat edaran polri tentang ujaran kebencian dan di sana polisi mengatakan tujuh tindakan mulai dari pengkhinaan hingga penyebaran berita bohong adalah ujaran kebencian nah kita tentu saja tahu dalam hukum meskipun pencurian dan penggelapan mirip tapi dia tidak bisa dipertukarkan pencurian itu artinya mengambilnya tanpa izin sedangkan penggelapan mengambilnya dengan izin atau diberikan tapi tidak dikembalikan mirip sekali saya sepertinya lulus fakultas hukum belum bisa bedain nah tapi polisi bisa membuat tujuh tindakan itu menjadi satu kolam di slide berikutnya sebetulnya hate speech atau siar kebencian ini berasal-usul dari keopenaan hak sifil dan politik yaitu segala tindakan yang mengajurkan kebencian dan harus ada dasarnya kebangsaan ras atau agama dan dia berupa sebuah tindakan yaitu hasutan bukan cuma hasutan aja tapi untuk melakukan diskriminasi permusuhan atau kekerasan jadi sangat spesifik dan jelas sekali dengan definisi ini yang saya tunjukkan tadi form virtual policy itu polisi virtual tidak masuk dalam definisi ini nah ini adalah masalah yang kedua ini kita lihat sebagai sebuah gejala mari kita lihat gejala yang berikutnya oke ini adalah berita bohong Syahkanda Nainggolan diadili karena gejala kebencian dan salah satunya adalah berita bohong apa yang disebut berita bohong yaitu tentang analisa dia mengenai undang-undang Omnibuswa Cipakerja jadi memang Omnibuswa Cipakerja adalah satu medan pertempuran makna dan medan pertempuran bahasa bahasa yang kemudian menjadi legitimasi untuk memberikan penegakan hukum penegakan hukum tanda kutip karena bukan penegakan hukum yang sesungguhnya nah kemudian di halaman selanjutnya ini adalah kesimpulan dari saya saya sebenarnya ingin menulis lebih banyak karena ada Noam Chomsky yang jelas sekali menunjukkan bahwa menunjukkan struktur kekuasaan di dalam bahasa tapi dari contoh tadi sebetulnya hukum itu bukan hanya norma tapi hukum adalah juga makna dan makna itu bisa bergulir dia bisa berulang dia bisa menjadi sama atau dia bisa menjadi berbeda misalnya yang paling menarik adalah melihat perkembangan kata penodaan agama dalam hukum kemudian dalam kasus misalnya Basuki Cahaya Purnama publik mengatakan itu penistaan apakah penistaan ada di dalam KUHP 156A tidak ada tapi publik media menggunakan kata penistaan dan kita bisa melacak kenapa bisa muncul kata baru karena penistaan menurut saya punya makna yang berbeda dengan penodaan dia lebih keras sedikit dalam arti dia lebih jelas gitu ya kalau kita menodai kertas ada contohnya tapi ada bekasnya tapi kalau penistaan itu seperti apa tapi penistaan itu lebih jelas gitu ya nah karena itu kata penistaan kemudian dipakai untuk memperjelas makna penodaan agama yang tidak ada dalam KUHP dan tidak ada dalam dakwaan dan tentu saja kita bisa kemudian berefleksi masing-masing karena saya yakin banyak sekali peserta saat ini yang memiliki lebih banyak pengetahuan dari saya tentang makna-makna hukum itu yang kemudian berkembang misalnya dalam Orde Baru disebutkan diamankan gitu ya kalau diamankan itu artinya ditangkap padahal harusnya aman ya aman gitu kemudian sekarang diproduksi lagi bahasa-bahasa seperti ditunggangi saya ingin menunjukkan slide tapi enggak sempat masukin yaitu kalau kita lihat koran tahun 80-an dengan berita digital di tahun 2019 dan 2020 kita akan terkejut karena menteri-menteri di dua periode itu sama-sama menggunakan kata ditunggangi untuk aksi-aksi mahasiswa jadi makna itu terus diproduksi dan dia bisa berulang lagi dan mengingatkan memori kolektif tentang apa makna itu dan saya pikir ketika polisi kembali menggunakan kata mengamankan itu bukan tanpa maksud karena polisi tahu bahwa memori kolektif Indonesia orang Indonesia adalah mengamankan itu dia ingin memanfaatkan memori kolektif yang ditanamkan pada masa Orde Baru yaitu mengamankan itu memiliki kadar yang lebih rendah daripada menangkap di sebagai kesimpulan saya ingin mengutip teori yang sangat terkenal dari Foucault power slash knowledge kuasa garis miring pengetahuan karena bahasa adalah pengetahuan ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang dimaksud dalam kata itu kita tidak bisa menerjemahkan misalnya kalau ada kita bisa mencarinya artinya di kamus misalnya bahasa Inggris yang paling dekat dengan kita kemudian kita lihat maknanya di kamus artinya tapi belum tentu kita tahu cara menggunakannya karena kita tidak punya pengetahuan tentang kata itu tentang arti kata itu dan sebetulnya Foucault mau mengatakan saya simplifikasi saya minta maaf dengan salah satu kalimat yang ada dalam tulisan dia in knowing we control and in controlling we know dan artinya pengetahuan bahasa dekat sekali dengan kekuasaan dan bahkan sebetulnya dalam banyak tradisi pemikiran yang kritis bahasa tidak pernah netral bahasa selalu memihak selalu berpihak dan bahasa selalu memiliki biasa sendiri misalnya kalau kita lihat dalam gender jadi banyak sekali sebetulnya contoh-contoh tentang relasi gender yang timpang yang memproduksi kata-kata untuk menghilangkan kesadaran hukum perempuan seolah-olah tidak terjadi sesuatu tapi sebetulnya sedang ada penindasan struktural yang bertahun-tahun terjadi terhadap perempuan dan itu semua muncul di dalam bahasa misalnya di dalam undang-undang 174 yang mengatakan perempuan adalah ibu rumah tangga dan laki-laki adalah kepala rumah tangga gitu ya dan itu kemudian memberikan implikasi serius hingga ke pajak pengurangan pendapatan tidak kena pajak dan lain-lain dan artinya seperti banyak menulis sudah mengatakan bahasa kontrol ini tidak hanya bekerja di politik publik tapi kontrol politik ini juga ada di dalam relasi-relasi biologis karena itu sebetulnya kita sekarang sedang dikepung oleh bahasa yang mengkontrol baik di ruang privat kita maupun di ruang publik dan pastinya akselerasinya melalui hukum terima kasih selamat siang selamat siang Mbak Asfit terima kasih atas presentasinya yang singkat tapi sangat mengena saya pikir ini fenomena yang belakangan ini bahkan mungkin tidak hanya belakangan ini ya di sejak dulu dan semakin kesini mungkin karena faktor media sosial pula kita jadi semakin mudah memperhatikan bahwa bahasa itu memang bisa digunakan oleh penguasa untuk kepentingan untuk kepentingan tertentu saya coba kutip tadi apa yang Mbak Asfit sebut soal bahasa itu tidak pernah netral bahasa selalu punya keberpihakan nah di narasumber yang berikutnya kita akan lebih bahas akan bahas lebih dalam ya soal hal-hal yang tadi sempat diangkat oleh Mbak Asfit soal misalnya penggunaan istilah-istilah yang seringkali kemudian dimaknai untuk memperhalus seperti tadi istilah diamankan ditunggangi atau yang paling sering beberapa bulan terakhir kita sering dengar istilah oknum ketika apa namanya ketika pelaku yang berasal dari institusi tertentu itu melakukan dugaan tindak kejahatan nah pembicara berikutnya Bang Rifal Ahmad dosen ilmu perundang-undangan di Jentera akan membahas sejauh apa atau bagaimana para pengambil kebijakan dari masa ke masa menggunakan bahasa sebagai instrumen kekuasaan waktunya sama 15 menit kepada Bang Rifal saya persilahkan terima kasih selamat siang Bapak Ibu sekalian seru-seru sekalian terima kasih atas presentasinya Mbak Zulfa Mas Awai Aspin saya kebagian terakhir dan saya kira sebagian besar yang jadi concern kita dalam isu siang ini sebetulnya sudah terungkap ya ada beberapa problem yang sangat penting ketika kita bicara kaitan antara hukum dan bahasa bagian saya yang seperti Gamma bilang tadi sebetulnya bagian yang sangat luas ya jadi kalau mau menghubungkan kenapa dalam hukum kekuasaan itu begitu dominan itu sebenarnya tesisnya sendiri dari hukum ya jadi kalau mau dibongkar kenapa kekuasaan mempengaruhi ya memang pada dasarnya hukum dan kekuasaan sesuatu yang sulit dipisahkan sebelum itu saya mau cerita bahwa saya jadi teringat karena isu ini adalah isu bahasa jurnal jentera pertama edisi pertama itu sebetulnya bahasa ya kalau teman-teman terutama teman-teman di PSHK dulu ingat kita punya jurnal namanya jentera terbit tahun 2002 edisi pertamanya itu soal bahasa ini yang memang jadi agak menarik ada beberapa hal yang sebagian pernah sebagian dibahas disitu sebenarnya juga sudah sempat di diangkat juga dalam beberapa tulisan di dalam jurnal ini edisi pertama ini sudah hampir 19 tahun lalu dalam beberapa artikel sebetulnya memperkenalkan apa yang disebut sebagai legal semiotik atau melihat teks hukum sebagai satu kajian tersendiri yang semata-mata atau tidak semata-mata menggunakan pendekatan hukum tapi pendekatan yang interdisipliner ini yang nanti akan saya gunakan juga dalam melihat hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam jurnal edisi ini juga kemudian dibahas tentang ada satu tulisan Gregory Churchill yang cukup menarik karena dia mengumpulkan kosa kata-kosa kata-kata hukum yang muncul pasca reformasi yang baru dan segala macam yang judulnya tulisannya adalah badai bahasa jadi kalau kita melihat perkembangan bahasa dalam hukum di Indonesia terutama di perundang-undangan maka sebetulnya perubahan dinamika dan praktik yang terjadi sepanjang pasca reformasi ini sangat jadi jadi kalau mau dilihat bergaman tadi sempat bilang bahwa dalam sejarahnya kekuasaan menggunakan bahasa sebagai strategi mempertahankan kekuasaan atau melakukan aksi-aksi kuasa sebetulnya dalam beberapa bahasa bahasa membuat 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 dinamikanya punya dinamikanya sendiri sehingga kita bisa melihat dalam praktik diskursif di dalam hukum bahasa itu sendiri kemudian jadi punya peranan yang menarik misalnya membatasi kekuasaan dan segala macam yang kedua saya saya kira pembahasan tentang bahasa dan kekuasaan juga sudah salah satu yang yang paling berpengaruh dalam perkembangan terakhir di atau menjelang Orde Baru Runtuh menjelang Orde Baru Runtuh bahasa dan kekuasaan jadi bahasan yang penting satu buku yang jadi penanda kalau tidak salah ini tahun 94 95 atau 96 itu memperlihatkan bahwa bagaimana praktik Orde Baru rezim Orde Baru menggunakan bahasa terutama juga di perundang-undangan untuk mengendalikan atau mempertahankan dua hal yang pertama stabilitas politik yang kedua pertumbuhan ekonomi jadi dari sejak awal misalnya perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai atau didorong sebagai alat untuk melakukan social engineering atau perubahan kemasyarakatan gitu ya nah jadi memang kalau dilihat di masa terutama kalau kita melihat di zaman Orde Baru bahasa bahasa sangat apa yang sangat bahasa digunakan secara serius dalam perundang-undangan di Indonesia digunakan secara serius dalam artian bukan hanya secara teknis dia efektif tapi juga apa strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga dia mampu membuat bayangan masyarakat Indonesia tentang imajinasi yang disebut sebagai Orde Baru itu seperti apa misalnya yang pertama semua bahasa yang digunakan di masa Orde Lama kemudian dihilangkan semua istilah yang sering muncul di masa sebelum 65 misalnya Sosialisme Indonesia Manipol Usde termasuk juga bahkan Ejaan Suwandi dihilangkan dan kemudian menggunakan Ejaan baru Ejaan yang disempurnakan sekarang namanya Pu Ebi jadi semasa Orde Baru secara sistematis bahasa dalam perundang-undangan digunakan untuk mulai mengubah cara pandang masyarakat melihat negara dan bagaimana cara masyarakat apa tatanan Orde Baru kemudian dikembangkan nah yang saya kemudian mau lihat juga sebetulnya di masa reformasi kalau tadi yang dibahas sama ada bahasa dan segala macam masuknya berbagai macam bahasa sebagai teknologi kekuasaan dan digunakan secara sengaja di dalam perundang-undangan semasa pasca reformasi setelah 98 maksudnya itu mendorong sebetulnya penggunaan penggunaan berbagai macam konsep yang bisa dibilang punya peran penting dalam pembentukan hukum sekarang ini misalnya di sekarang ini nah tapi ada beberapa hal yang saya juga mau tekankan kalau di dalam di dalam hukum ketika kita bicara soal diskursus bahasa sebagai diskursus sebagai praktik sosial bukan hanya kemudian kita melihat apa yang tertulis secara tekstual dan melihatnya secara dalam artian penafsiran tapi juga melihat apa yang hilang dalam prosesnya saya dalam waktu yang singkat ini sebetulnya mau lebih penekanan ke apa yang tidak ada dalam proses atau dalam proses legislasi di Indonesia dan kemudian apa yang hilang dalam proses legislasi di Indonesia yang kemudian berpengaruh dalam proses praktik hukum di Indonesia jadi instead of ngomongin soal penafsiran beberapa kata yang sampai saat ini digunakan untuk misalnya merepresi atau kemudian membatasi atau kemudian memberikan kuasa yang lebih kepada otoritas saya mau melihat sisi yang lain jangan-jangan ada dalam praktik perancangan peraturan atau pembentukan peraturan ada isu yang selama ini juga kurang dibahas saya mau melihat yang kata-kata yang hilang dalam perundang-undang di Indonesia yang hilang ini belum tentu dalam artian tertentu muncul atau tidak muncul tapi dalam prosesnya dia kemudian jadi dikaburkan saya akan menggunakan beberapa kebetulan ada beberapa judul buku non-hukum justru yang menurut saya menarik untuk bisa menggambarkan bagaimana strategi atau proses itu kemudian kata-kata itu hilang dalam perundang-undangan di Indonesia yang pertama bukunya Sapardi jadi dalam proses pembentukan peraturan selingkali kita terutama teman-teman yang juga kemudian terbiasa juga untuk advokasi atau terlibat dalam proses perancangan perundang-undangan baik di berbagai level itu seringkali nemuin ketika kita mau merumuskan suatu aturan mau bilangnya begini tapi sebetulnya hasilnya maksudnya begitu salah satunya yang terkenal sekarang ini adalah cipta kerja sebetulnya sebetulnya itu undang-undang untuk investor misalnya tapi bilangnya untuk muka lapangan kerja jadi kayak ada sesuatu yang hilang dalam artian tidak dikemukakan secara langsung strategi yang kedua kalau bisa bilang sebagai strategi itu adalah ini satu ungkapan atau satu larik di puisinya Amir Hamzah yang sebenarnya jadi bukunya Theater Gerasi itu bertukar tangkap dengan lepas jadi di dalam proses perancangan peraturan seringkali terjadi negosiasi antara satu pasal satu dan pasal yang lain misalnya dalam perundang-undangan buat teman-teman terutama mungkin Mbak Aspin sering nemuin juga ketika di dalam proses perancangan peraturan itu bukan hanya kita ngomongin soal efektivitas bahasa tapi terjadi negosiasi di antara partai-partai atau di antara kepentingan-pentingan politik yang ada kadang-kadang dalam prosesnya yang terjadi adalah pertukaran oke saya dapat pasal yang ini saya kasih kamu pasal yang satunya jadi tidak terjadi negosiasi jadi ada bisa dibilang bertukar tangkap dengan lepas dalam artian yang ini ada satu pasal yang muncul tapi sebetulnya pasal yang lain hilang karena tukeran dari dalam proses negosiasi nah yang ketiga sebetulnya ini buku baru buku baru bukunya temannya teman tim pengajar di Jentera juga bukunya Ardi Yunanto judulnya Bermain Rahasia dalam konteks perundang-undang Indonesia banyak sekali juga sebetulnya pasal-pasal rahasia atau sesuatu yang sepertinya baik-baik saja tapi kemudian dalam praktiknya ternyata bisa eksesif akibatnya jadi ada yang disembunyikan di dalam di dalam rumusan pasal tersebut tersembunyi dalam artian nanti akan turun di PP-nya baru muncul atau di peraturan-peraturan turunan lainnya atau dia muncul nanti ketika dalam praktik-praktik yang lain jadi kalau mau melihat yang tadi Mas Gama bilang bahwa dalam praktik perundang-undangan dan pembentukan kebijakan seringkali kita bahasa bermain dalam artian tertentu sebenarnya dalam proses diskursif seringkali yang disebut sebagai kata itu justru tidak otomatis tercantum tertulis tapi bahkan dia ada di baliknya itu dulu buat sebagai pemicu saya mau memperlihatkan bahwa ketika kita bicara soal bahasa kalimat yang disebut sebagai hukum sebetulnya bukan hanya soal penafsiran penafsiran teks tapi juga bagaimana kita melihatnya dalam praktik-praktik politik dan praktik-praktik ekonomi sosial yang lain dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa nantinya ketika diimplementasikan yang disebut sebagai tafsiran hukum bisa jadilah tafsiran yang sangat beragam tergantung konteks dan bagaimana hukum itu kemudian diterapkan itu aja dulu Degama terima kasih terima kasih Bang Rival menarik seperti biasa saya sebetulnya saya selalu ketagihan setiap ngobrol atau diskusi dengan Bang Rival karena Bang Rival punya kenyamanan ketika menceritakan suatu hal dan orang juga senang dan penasaran ketika mendengarnya tapi nanti kita akan gali lebih dalam ketika sesi tanya-jawab karena sudah masuk ini beberapa pertanyaan jadi kita sekarang langsung saja masuk ke dalam sesi yang terakhir sesi tanya-jawab tadi saya sudah mengingatkan teman-teman para audiens untuk bisa bertanya melalui fitur Q&A agar tidak bertumpuk di kolom chat jadi sudah ada beberapa pertanyaan ada tiga pertanyaan yang sudah masuk dan langsung dijawab oleh Mbak Zulfa dan Mbak Asvin jadi terima kasih untuk Mbak Zulfa dan Mbak Asvin yang sudah menjawab secara tertulis di kolom Q&A jadi saya akan coba bacakan tiga pertanyaan terlebih dahulu yang belum terjawab yang pertama saya coba bacakan yang pertama dari Alif Aputra pertanyaannya untuk Bapak Anwari untuk Mas Awai bagaimana pendapatnya terhadap penggunaan kata tanpa persetujuan korban dalam pasal 5 Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ya saya pikir ini isu yang sangat ramai ya hot topic pada saat ini tapi mungkin bisa dijawab atau ditanggapi secara singkat nanti oleh Mas Awai kemudian dari Igrisa Majid juga untuk Mas Awai pertanyaannya adalah kalau pemaknaan bahasa Indonesia hukum tidak dapat diserahkan ke publik maka apakah boleh pemaknaan itu bebas dilakukan oleh penegak hukum sementara merujuk pada penjelasan undang-undang pun masih terdapat banyak ambiguitas di dalamnya itu kemudian pertanyaan ketiga untuk Bang Rival kali ini dari Hamid Istahhori ketika Hamid Istahhori pertanyaannya adalah salah satu masalah yang mengembuka adalah kesenjangan pemaknaan dalam naskah perda ini konteksnya ketika pernahnya itu melakukan riset masyarakat hukum adat di Sorong kemudian beberapa usulan yang mengembuka adalah menuliskan naskah perda dalam bahasa adat apakah menurut Bang Rival apakah ide ini bisa meminimalisir kekuasaan yang sedemikian besar dari lembaga-lembaga resmi atas masyarakat itu dulu tiga pertanyaan jadi tadi yang pertama dari Alif Alputra soal makna tanpa persetujuan korban yang kedua dari Igrissa Majid soal pemaknaan bahasa soal apa namanya tadi ya pemaknaan bahasa oleh negak hukum dan yang terakhir dari Hamid Istahhori terkait dengan usulan untuk menuliskan naskah perda dalam bahasa adat silakan ini pertanyaan terutama diajukan untuk Mas Kawai dan Bang Rival saya persilakan lebih dahulu untuk Mas Kawai silakan terima kasih terima kasih Bang Gama terima kasih juga pertanyaannya Mas Alif dan Bang Majid ya apa terus terang ketika tanpa persetujuan korban itu muncul saya tidak terlalu mendalami tapi saya cuma tergelitik saya tergelitik dan merasa itu sangat unik tapi saya belum mendalami seperti saya bilang tadi kalau ada verasa dengan hak maka dia berkonsumensi logika maknanya itu ada dengan hak orang yang tanpa hak menghina orang lain berarti ada orang yang dengan hak menghina orang lain itu artinya begitu ada verasa tanpa persetujuan korban itu memang ini seperti mensimplifikasi menyederhanakan bahwa begitu ada kata tanpa persetujuan korban maka berarti ada dengan persetujuan korban menurut saya sekarang ini saya merasa itu unik dan itu berbahaya menurut saya karena dengan persetujuan korban itu akan memiliki makna yang bias juga sejauh mana persetujuan korban itu karena persetujuan itu kan artinya setuju sepakat membenarkan setuju kalau kita setuju gini Bang Gama menyatakan sebuah pendapat menyatakan sebuah ajakan kemudian saya membenarkan pendapat tersebut atau mengiakan ajakan tersebut nah dalam kasus kalau gak salah itu kasusnya mahasiswi sebagai korban dan dosen sebagai pelaku kita kan gak tahu ya itu ragam sikapnya itu sangat luas jadi kalau dia diam saja apakah itu dinamakan setuju karena kan banyak orang langsung menyederhanakan diam berarti setuju itu kan bahaya ketika misalnya pelaku menunjukkan bukti bahwa korban itu setuju dengan cara menunjukkan rekaman ya mungkin pada saat itu dia setuju tapi dalam situasi seperti apa maka menurut saya sekarang ini saya berpendapat bahwa frasa tanpa persetujuan korban itu memberikan peluang kepada pelaku untuk menciptakan situasi atau membangun bukti bahwa ini dengan persetujuan korban gitu ya itu jawaban saya maaf kalau kurang memuaskan kemudian pertanyaan dari Bang Majid ya yang tadi saya maksudkan produk hukum kalimatnya redaksional itu jangan seperti karya sastra yang dibebaskan gitu ya kalau Pak Sabardi bilang mencintaimu dengan sederhana seperti kayu yang menjadi seperti api yang menjadikan kepada dari api kepada kayu yang menjadikannya agung itu kan bebas sekali itu indah banget meskipun orang belum tentu ngerti ya tapi kalau hukum itu kan gak boleh nah yang saya maksudkan tidak boleh tidak boleh ditafsirkan secara bebas oleh publik ya termasuk perangkat hukum juga termasuk kepolisian kejaksaan dan pengadilan jadi harus membuat maknanya itu sedapat mungkin tunggal memang sulit sekali karena konsep-konsep itu banyak sekali konsep kejahatan itu rumit sekali belum lagi nanti misalnya kita menghadapi head speed atau penghinaan lewat tiktok misalnya kata yang ada gerakan-gerakan joget itu kan perlu dimaknai lagi jadi menurut saya kebebasan untuk memaknainya itu tidak boleh seluas-luasnya karena hukum itu kepastian maknanya itu berkorelasi dengan kepastian hukum kalau misalnya nanti orang begitu berkuasa dia bisa bayar pengacara bayar orang-orang yang dianggap pakar kemudian maknanya bisa dipelintir sehingga si korban dianggap menghina head speed dan seterusnya itulah yang saya maksudkan jangan dibiarkan bebas sedapat mungkin maknanya itu tidak ambigu seperti yang beberapa kata sudah saya contohkan begitu Bang Majid maksud saya publik tidak boleh bukan berarti penguasa itu boleh atau pihak-pihak tertentu itu boleh ya jadi tidak boleh itu untuk semua pihak jadi yang memaknai memang sudah hukum itu perlu hukum itu sendiri sudah memiliki definisi yang kuat tapi ini tentu perjalanan panjang perlu dilakukan bersama-sama terima kasih teman-teman atas pertanyaannya itu saja Bang Gamak sementara baik terima kasih Mas Awai Bang Rival silakan kalau mau merespon pertanyaan dari Hamid tadi terima kasih Hamid pertanyaannya apakah Ferda bisa dibuat dalam bahasa yang non bahasa Indonesia atau bahasa yang lebih dekat dengan pengguna masyarakatnya dalam banyak sistem hukum memang seperti sebagian besar menganggap bahwa hanya menggunakan satu medium bahasa sebagai bahasa resmi atau bahasa negara dalam dokumen-dokumen terutama dokumen-dokumen hukum cuma dalam perkembangannya ternyata di banyak negara juga sekarang kayak di New Zealand atau di Kanada atau di beberapa tempat yang lain sudah terbiasa juga untuk membuat satu dokumen itu dengan banyak bahasa bukan hanya satu bahasa resmi jadi bahasa resminya banyak kalau buat saya sebenarnya setiap dokumen hukum punya tujuan agar bisa digunakan secara efektif oleh penggunanya atau orang-orang jadi sasarannya jadi ketika kita bicara tentang apakah dokumen itu akan menggunakan bahasa yang bahasa yang banyak saya kira tidak jadi masalah tadi di awal juga ada pertanyaan dari translator penerjemah interpreter apakah profesinya akan hilang kalau dalam perkembangan di kajian legal semiotik itu makin hari makin penerjemah penerjemah dan jurubahasa semakin penting posisinya karena sebetulnya yang disebut sebagai bahasa 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 hukum ini adalah bahasa teknis yang dalam prosesnya bukan hanya soal bukan hanya soal apa translasi dari satu kata ke kata yang lain tapi juga alam pikir dari satu kelompok ke kelompok yang lain misalnya alam pikir profesional hukum dan alam pikir misalnya para pedagang belum tentu sama jadi makin kesini sebetulnya penerjemahan hukum kalau di studinya makin hari makin dibutuhkan sama seperti yang ketika pertanyaan Hamid juga tadi bahwa ketika kita bicara soal apakah perda bisa dibuat dalam bahasa aslinya bahasa aslinya saya kira itu satu hal yang mungkin apalagi memang kebutuhannya konkret jadi semakin kalau kontrak saja bisa dibuat dalam dua bahasa misalnya atau dibuat dalam tiga bahasa bahkan di banyak tempat kenapa kita tidak melihat bahasa asli atau bahasa lokal Indonesia juga punya kedudukan yang sama dalam dokumen resmi itu ya baik ya makasih Bang Rival atas tanggapannya saya akan masuk ke termen berikutnya untuk pertanyaan ada beberapa lagi yang masuk dan sebagian juga sudah terjawab secara tertulis oleh Mbak Zulfa tapi saya akan coba bacakan dua ya dua lagi yang nanti bisa ditanggapi yang pertama dari Noviartiski ada tiga pertanyaan yang diajukan sebetulnya jadi yang pertama apakah ada perbedaan antara bahasa hukum Indonesia dengan bahasa Indonesia umum selain perbedaan definisinya kemudian yang kedua apakah bahasa hukum mengikuti ejaan bahasa Indonesia atau seperti apa kemudian yang ketiga apakah linguistik umum dan linguistik forensik bisa untuk mengidentifikasi misalnya dugaan tindak pidana kencemaran nama baik dan delik yang berhubungan dengan teknis atau segi bahasa saya pikir saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Zulfa dan Mbak Aswin untuk menjawab ini silakan Mbak Zulfa terlebih dahulu baik terima kasih Mas Rizki ini yang bertanya juga Mbak Rizki Mbak Naviat Rizki sama kebetulan saya tidak akan menjawab semuanya saya akan menjawab yang saya bisa saja mungkin nanti yang lain yang susah-susah bagian Mbak Aswin saja ya tapi disini pertanyaan yang ketiga mungkin saya bisa jawab jadi perbedaan antara linguistik umum dan linguistik forensik jadi linguistik forensik itu pengetahuan saya adalah dia cabang cabang dari linguistik umum jadi ilmu linguistik yang mengkaji bagaimana menelusuri satu delik hukum dan data-data yang ada adalah simbol atau kode atau jadi bahasa secara umum tapi tidak hanya bahasa tetapi dari data-data tersebut bisa ditelusuri atau melalui proses forensik gitu ya oleh pakar bisa untuk mengidentifikasi misalnya dugaan tindak podana ya menurut saya bisa untuk sebagai linguistik forensik bisa menjadi satu mekanisme gitu ya satu kerangka untuk mengidentifikasi dugaan tidak pidana entah itu pencemaran nama baik atau tadi hate speech atau delik-delik yang lain begitu begitu mas Rizky singkat saja terima kasih baik terima kasih mbak Zulfa nah masih mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa apa namanya di elaborasi lebih lanjut ya saya pikir ini pertanyaan dari Noviar Rizky ini bisa ditanggapi oleh mas Awai mas silahkan mas oke terima kasih saya coba juga ya apakah perbedaan persamaan hukum disebut bahasa hukum sudah iya sejauh pengalaman saya memang tetap ada persamaan dan perbedaan ya karena itu tadi sudah saya sampaikan perbedaan itu sedapat mungkin dikecilkan gitu ya didekatkan karena begitu masyarakat mengacu KBBI dan ternyata di bahasa hukum itu berbeda maknanya misalnya kata pencemaran dan penghinaan itu kan berbeda ya antara hukum dan KBBI sementara misalnya saya sebagai orang bahasa begitu diminta bersaksi di pengadilan saya harus patuh harus setia pada ilmu bahasa saya misalnya ketika saya diminta bersaksi saya akan menggunakan lingstif umum meskipun begitu bertemu dengan bahasa sebagai alat bukti maka lingstif forensik harus dikeluarkan juga nah perlu teman-teman ketahui bahwa lingstif forensik itu sangat luas begitu kita mengkaji produk hukum itu masuk lingstif forensik juga seperti saya sudah sampaikan di awal tadi lingstif forensik itu setidaknya membahas tiga bahasa sebagai produk hukum bahasa sebagai alat komunikasi di ruang sidang dan bahasa sebagai alat bukti kebahasan lingstif forensik di Indonesia kebanyakan difungsikan atau digunakan untuk mengkaji bahasa sebagai alat bukti kejahatan nah itu turunannya banyak begitu kalimat sederhana mungkin pragmatik aja cukup atau semantik cukup begitu semantik tidak cukup bisa masuk ke pragmatik biasanya hakim tanya lokusi lokusi dan seterusnya tapi kemudian begitu rumit begitu masuk ke konteks misalnya perlu mengetahui maksud si penutur ini menyampaikan itu apa mungkin kita akhirnya perlu analisis wacana kritis gitu ya atau diskors krisis analitik nah itu banyak aspeknya tergantung kebutuhannya jadi lingstif umum dan lingstif forensik itu sebenarnya bukan perbedaan tapi lingstif forensik seperti Mbak Zilfa tadi sampaikan itu bagian dari lingstif umum begitu paling yang nomor tiga nomor dua apakah bahasa hukum mengikuti ejaan dalam bahasa Indonesia atau bagaimana sedapatnya begitu seperti saya bilang meskipun ada tetap perbedaan-perbedaan yang harus disepakati bersama dan itu tadi makanya saya usulkan bahasa Indonesia hukum ini harus dibangun serius gitu ya bukan hanya sporadis muncul disini dimana-mana karena kita tahu bahasa adalah yang utama dalam hukum maka bahasa Indonesia hukum ini harus didefinisikan sebaik mungkin supaya tidak makin banyak makna-makna atau kalimat yang ambigu dalam produk bahasa dalam produk hukum itu Bang Gama tambahan dari saya baik terima kasih Mas Awai Mbak Asvin mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa ditanggapi silahkan Mbak Asvin Halo Mbak Asvin belum ada oke sambil menunggu Mbak Asvin mungkin ya jadi tidak ada pertanyaan yang secara khusus ditujukan ke Mbak Asvin ada tapi sudah dijawab maaf maksud saya ada tapi sudah dijawab nanti saya akan berikan kesempatan untuk Mbak Asvin nah kalau dari segi waktu teman-teman sebetulnya waktu kita sudah habis tapi saya pikir saya akan apa namanya coba satu round lagi satu round lagi untuk para pembicara menanggapi beberapa pertanyaan yang belum terjawab walaupun sebetulnya tidak terlalu banyak ya saya akan bacakan satu ini ditujukan pertanyaan untuk Bang Rival dari Alif Putra kepada Bang Rival mana yang lebih dulu antara bahasa atau hukum apakah bahasa menyebuti perkembangan hukum atau hukum yang menyesuaikan diri dengan perkembangan penggunaan bahasa itu pertanyaannya kemudian yang kedua ini dari ini dari Anwar Sastro Ma'ruf saya pikir ini pertanyaan yang sifatnya lebih reflektif ya bagaimana ini pertanyaan untuk Mbak Asvin saya akan kasih kepada Mbak Asvin nanti bagaimana menghukum atau mengadili para pembuat bahasa yang jahat saya pikir ini tadi ya soal bagaimana penguasa menggunakan instrumen bahasa itu ya untuk instrumen kekuasaan itu mungkin ya sekaligus sebagai kata penutup ya sebagai kata penutup dari masing-masing pembicara jadi saya akan berikan kesempatan dulu ke Bang Rifal kemudian nanti akan ke Mbak Asvin baru kemudian Mas Awai dan Mbak Zulfa silahkan Bang Rifal terima kasih saya sebetulnya paling selalu paling bingung kalau ditanya mana yang lebih dahulu ya karena pertanyaan ini sering kali jadi gak relevan ketika dia udah blended ya jadi kalau secara umum hukum hanya hidup dalam bahasa jadi harusnya bahasa dulu nah yang menarik sebetulnya dalam bahasa ada hukum grammar itu kan sebenarnya tata bahasa jadi bagaimana hukum-hukum di dalam bahasa sendiri sebetulnya membuat bahasa bisa menjadi atau memampukan memampukan kita jadi kalau kalau ditanya kalau ada pertanyaan hukum apa yang pertama muncul adalah sebenarnya hukum tata bahasa grammar struktur bagaimana kemudian yang disebut sebagai struktur hukum tertulis terutama itu membuat kita bisa berinteraksi atau bahkan bisa menyampaikan atau bahkan bisa jadi kalau kalau ditanya mana yang lebih dahulu sebenarnya jawabannya rada rada melingkar-lingkar cuman dalam kajian hukum dan bahasa sebetulnya ada dua pendekatan yang pertama ngelihat hukum itu sendiri adalah jadi inherent di dalamnya kita utak-utik jadi pada dasarnya hukum itu sudah ada sudah begitu bahkan ada ada yang bilang homo juridicus pada dasarnya kita ini adalah orang yang hukum secara inherent hukum itu sendiri yang diutak-utik bahasa hukum bagian dari mengutak-utik yang disebut sebagai sistem hukum itu sendiri tapi ada juga yang melihat dia dengan pendekatan lain bahwa pada dasarnya hukum yang ada itu tidak pernah dari awalnya begitu jadi tidak ada yang bisa dibilang sebagai hakikatnya atau sejatinya hukumnya begitu tidak ada dia terus berkembang tergantung konteksnya tergantung di mana tergantung responsnya terhadap banyak sekali evolusi pergerakan dan segala macam jadi yang disebut sebagai hukum bisa jadi tidak tunggal tidak ada yang disebut sebagai sistem hukum yang ideal dengan begitu melihat bahasa di dalam konteks dalam pendekatan itu juga berbeda kalau yang pertama melihatnya pada dasarnya bahasa akan masuk ke dalam proses internal sistem hukum itu sendiri termasuk juga tandanya termasuk kodenya termasuk sintaksisnya dan segala macam di dalam itu tapi kalau yang satu lagi yang disebut sebagai retorik itu melihat hukum dalam konteks yang berbeda dia akan terbayang sebagai misalnya syaratnya misalnya karena ada power di situ maka yang disebut sebagai hukum yang tidak pernah statik dia selalu dinamis dan dia selalu berubah-berubah nah perubahan itu yang diterima sebagai hukum itu sendiri jadi ketika kita melihat misalnya hukum yang sekarang ini masih kurang baik betul juga jadi harus diperbaiki tapi yang disebut sebagai ideal atau hukum yang sejati dan segala macamnya kalau buat yang pandangan satunya sebenarnya tidak ada itu bagian yang jadi penting sebenarnya nanti di kajian melihat hukum bahasa dan hukum itu Gama baik makasih banyak Bang Rival ikutnya saya akan kasih kesempatan untuk Mbak Asvin tadi saya baru dapat kabar Mbak Asvin akan segera naik ke pesawat jadi sekalian mungkin Mbak Asvin kalau misalnya ada yang ingin ditanggapi sekaligus pernyataan penutup silahkan Mbak ya maaf sekali saya sekarang sudah dibelalai pesawat jadi posisi saya sama dengan Mas Rival karena sebetulnya memang seolah-olah kenyataannya ada perbedaan antara pergantung kita karena itu kan diciptakan misalnya saya waktu kuliah itu pernah bertanya apa perbedaan Indonesia berdasar negara 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 hukum dengan negara berdasar hukum karena itu ada di naunan dasar dan kemudian hari namanya adalah negara hukum dan kemudian seorang mengajarkan saya yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang muda dan dia belum punya padanan yang fix untuk berdasarkan bahasa dan karena itu kalau kita lihat surat-menyerat hukum pada zaman Orde Lama dengan Orde Baru dan sekarang pasti agak ada perbedaan masih pun telucon diantara orang hukum bahwa bahwanya itu masih ada gitu ya bahwa ini bahwa itu bahwa dibuat di dalam sebagai awal kalimat tapi artinya itu pada akhirnya menjadi pilihan karena posisi kami LBHI dan saya sendiri hukum kan adalah produk sosial ya termasuk produk politik untuk kebudayaan karena itu menyambung kepada Bung Sastro maka bagaimana caranya untuk mengubah itu ya pada akhirnya ini persoalan kekuasaan siap yang memegang kekuasaan dia yang akan menentukan bahasa hukum tentu saja yang saya maksud kekuasaan itu tidak sematangat kekuasaan politik formal tetapi juga kuasa yang lain ya kita tahu ada biopolitik dan lain-lain termasuk dalam soal-soal gender itu mungkin sangat terasa begitu tapi sebetulnya di berbagai dunia juga terasa jadi pada akhirnya relasi kuasa yang menentukan siapa yang menegang kekuasaan dan kalau begitu bagaimana caranya ya kita harus mempengaruhi relasi kuasa itu supaya taksir kita yang dipahami bukan mendominasi terima kasih dan saya sekali lagi berterima kasih ini tema yang jarang sekali untuk bidang hukum dan saya sangat banyak belajar dan menikmati di sisi ini terima kasih terima kasih banyak Mbak Asvin hati-hati di jalan semoga perjalanannya menyenangkan langsung saya lanjut ke Mas Awai sekaligus kata penutup silahkan Mas Oke terima kasih penutup saya tadi mungkin sudah saya sampaikan sebagian bahwa ada seorang pakar hukum juga yang mengatakan bahwa definisi hukum itu harus pasti baik orangnya baik pelaku korban dan perbuatannya itu sendiri perbuatan hukumnya itu sendiri itu harus jelas karena nasib orang tidak bisa diombang-ambing oleh pemaknaan yang berangkat dari ambugitas sebuah kalimat mungkin kalau saya bicara kepada pejabat mungkin sudah dilakukan oleh banyak orang sekarang saya mumpung melihat banyak mahasiswa di sini saya merasa bahwa mahasiswa sebenarnya jurusan apapun apalagi jurusan hukum sebaiknya bukan hanya diwajibkan ikut mata kuliah bahasa Indonesia umum dasar yang biasanya satu semester hanya cukup waktu untuk mengajarkan logika bahasa struktur kalimat yang baik tulisan wacana yang koheren tapi juga belajar bahasa khusus hukum mungkin bisa dikatakan linguistik forensik atau mungkin bahasa bahasa hukum bahasa Indonesia hukum jadi secara spesifik menggodok kalimat itu kenapa saya memiliki saran seperti itu karena agar mahasiswa itu bukan hanya dapat menangkap fakta dengan lebih baik tapi juga untuk mencermati jika ada potensi habibilitas lebih jauh dapat memberi masukan terhadap produk-produk hukum seperti undang-undang permen dan sebagainya atau kalau misalnya nanti memang bekerja di bidang hukum tahu bagaimana bahasa itu sebenarnya bisa dicermati dengan lebih baik jadi sekali lagi akan bagus sekali kalau misalnya mahasiswa hukum belajar juga bahasa Indonesia khusus hukum bahasa Indonesia hukum kalau boleh dikatakan seperti itu itu aja Mas Gama terima kasih terima kasih Mas Kawai terakhir pada Mbak Zulfa silakan terima kasih Mas Rizky sebuah kehormatan dan saya memang sangat menikmati diskusi seru ini dan belajar banyak dari teman-teman dari rekan-rekan pakar hukum narasumber dan juga partisipen dari diskusi dengan pertanyaan-pertanyaannya yang keren mungkin penutup saya dari perspektif bahasa bahwa hukum itu memang direalisasi dengan bahasa dan makanya tadi kalau ada pertanyaan mana yang duluan bahasa atau hukum susah karena mereka sudah integral bahasa hukum yang seharusnya dia beku atau solid dan menghasilkan tafsir tunggal nyatanya tidak begitu bahasa hukum itu selalu ambigu dan kemudian menghadirkan problematika multitafsir atas teks hukum jadi disini mungkin teman-teman hukum bisa lebih menajamkan linguistik intuition atau insting-insting linguistik mereka atas translasi atau ekvivalensi dari bahasa Indonesia yang dari bahasa sourcenya seperti apa jadi butuh proses reflektif dan refleksif dari hal itu jadi terima kasih atas kesempatannya Mas Rizky baik baik terima kasih banyak Mbak Zulfa dan terima kasih untuk semua narasumber atas kata penutupnya tadi dan karena waktu kita juga terbatas saya harus menutup diskusi ini terima kasih sekali lagi kepada para narasumber Mbak Zulfa Mas Awai Mbak Asvin Bang Rival dan juga Mbak Esti dan Mbak Uci juru bahasa isyarat kita hari ini serta tentunya teman-teman penyelenggara yang sudah menyiapkan dan memastikan kegiatan webinar hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir sejak awal hingga akhir diskusi baik yang bergabung di sini melalui Zoom maupun yang menyimak lewat YouTube PSHK Indonesia semoga kita semua bisa banyak belajar dan saya yakin kita semua dapat banyak manfaat dari diskusi yang sangat seru hari ini dan sangat mencerahkan dan buat yang belum sempat menyimak diskusi ini dari awal silakan teman-teman bisa mengakses rekamannya di kanal YouTube PSHK Indonesia kemudian YouTube STH Indonesia Jentera dan satu lagi di YouTube ENU Indonesia Project karena ini merupakan bagian dari forum kajian pembangunan materi paparan narasumber sudah bisa diunduh atau mungkin biasanya sesudah acara ini itu bisa diunduh di web pshk.or.id jadi nanti silakan bisa didapatkan di situ sebelum menutup saya juga mau menginformasikan bahwa selama bulan ini bulan Desember masih ada webinar-webinar FKP lainnya yang diselenggarakan oleh PSHK jadi silakan ikuti terus akun-akun media sosial PSHK dan Jentera untuk mengetahui jadwal-jadwalnya saya tutup Bapak Ibu teman-teman sekalian sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat dan mohon maaf atas segala kekurangan selama penelenggaran kegiatan ini selamat sore Assalamualaikum Roto Rokatu dan sampai ketemu di webinar-webinar PSHK berikutnya terima kasih terima kasih